Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Lilin Tua Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke account instagram saya Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya Dan juga tolong di klik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan di upload Dan juga klik tombol like-nya Oke kalian semua, selamat mengikuti Jumpa lagi dengan Lilin Tua Melanjutkan program sistem kontrol Tentang sistem transmisi telemetering Yang part ketiga, part 3 Part 2 dan part 1 sudah Kita coba lihat kemarin yang part 2 Part 2 Kemarin kita sudah sampai ke pengenalan sistem flapper and nozzle Di mana flapper merupakan satu masukan yang diberi harga oleh gerakan mekanik yang diberikan oleh elemen penghasil gerakan mekanik Apakah dia burdon, apakah dia pelampung, apakah dia per, silinder per Dia akan mempengaruhi H Dia akan mempengaruhi H Jarak H yang akan mempengaruhi besarnya tekanan yang bisa ditunjukkan di termometer Yaitu tekanan nozzle Yang mana tekanan ini nanti akan dipergunakan untuk dipakai ke receiver Jadi, yang anda lihat Inputnya adalah H Input yang mempengaruhi besarnya output adalah jarak Hasil dari mekanik Jarak Outputnya adalah tekanan Outputnya adalah pneumatik Tekanan Jadi, kalau ini kita gambarkan di dalam diagram blok Maka, diagram bloknya adalah demikian Fungsi alihnya adalah kombinasi antara flapper and nozzle Inputnya adalah jarak flapper dan nozzle Atau sepanjang H Input Sementara outputnya adalah tekanan yang dihasilkan Berdasarkan karakteristik nozzle setelah hanya dirubah-rubah Oke, kita lanjutkan Karakteristik tekanan output nozzle Tadi yang tentang nozzle dan flappernya sudah kita bicarakan Sekarang Bagaimana keseimbangan yang terjadi Antara gaya yang dihasilkan oleh Apa namanya Udara atau tekanan di dalam nozzle Dengan gaya yang diterima oleh flapper Maka, kita mencoba Bahwa kedua gaya tersebut harus sama Sehingga nanti pada jarak berapapun Gaya itu akan tetap Kita lihat Bahwa gaya yang dihasilkan oleh nozzle Sama dengan gaya yang dihasilkan oleh flapper Gaya yang dihasilkan oleh nozzle ini Ini adalah besarnya tekanan kali luasnya lubang nozzle Luasnya lubang nozzle Sementara gaya yang diterima oleh flapper Karena gaya itu nanti selain dia nabrak flapper Dia memancar keluar Kayak silinder Maka disitu kita bayangkan Keluarnya itu seperti silinder Yang panjangnya Yang kelilingnya Sama dengan keliling Apa? Nozzle Ya Jadi Fos atau Gaya yang dihasilkan oleh nozzle Seimbang dengan gaya Yang dihasilkan Yang diterima oleh flapper Sebesar P Yang keluar Kali Luas Luasnya bukan luas flapper Tapi luas Silinder Yang kita bayangkan silinder yang terbentuk Setelah keluar dari nozzle itu Yang memancar kemana-mana Ini dindingnya adalah luas Keliling daripada Keliling daripada Lubang nozzle Karena ini keliling Kalau ini dibuka Menjadi luas Luas segi 4 Segi 4 Yang lebarnya adalah H Panjangnya adalah keliling Ya Panjangnya adalah keliling Keliling dari Apa namanya Nose Sementara Sementara Lebarnya adalah H Oke Kita lanjutkan Kembali Bahwa Gaya D Yang keluar dari flapper Sama Yang di Seimbang dengan gaya Yang diterima oleh flapper Dimana besarnya adalah P P P per 4 D kuadratnya Luas nozzle Sama dengan P Kali keliling Kelilingnya nozzle Itu sebagai panjangnya Apa namanya Setelah silinder dibuka Kali lebarnya Lebarnya adalah H Sehingga kalau P Sama-sama dipotong Kemudian P P per 4 P nya dipotong Maka Akan terjadi Persamaan H Jarak Sama dengan 1 per 4 D Diameternya Nose Ya Sehingga kalau Diameter nozzle Itu Ampat 0,4 mili Kecil 0,4 mili Maka Diameternya H Anul Jaraknya H Itu Seperempatnya Jadi 0,1 mili Ingat ya Itu kecil sekali Nah Dengan Ukuran itu Maka Pada saat P Pada saat Flapper Nempel di ujung Nempel di Bibirnya Nose Berarti tidak ada udara Yang keluar Maka Besaran Tekanan Di dalam Nose Itu adalah 1,4 Setelah Udara luar Yang diberikan Sebagai udara Masukan Tekanan udara Sable yang Kira-kira 6 bar Setelah Dicekik oleh Restrictor Itu Pada saat Dia Apa namanya Flappernya Nempel Itu sebesar 1,4 bar Karakteristiknya Kayak tergambar Di dalam Diagram itu Makin jauh Jaraknya Makin menjauhi Flapper Dari Mulut Nose Sampai Sepanjang H Itu akan Turun Drastis Kemudian pada 1,4 D 1,4 D Jarak H 1,4 D Itu akan terjadi Tekanan Apa namanya Yang tetap Tekanannya akan tetap Sebesar 0,1 bar Sehingga Kita Kembali Atau kita Tahu Bahwa Bekerjanya Atau tekanan kerja Dari Flapper Nose Atau Bekerjanya Transmitter Jenis Flapper Nose Tekanannya Antara 0,1 Sampai 1,4 Bar Penjelasannya Seperti Yang ini tadi Ya Jadi Dari Sini Kita Mencoba Apakah Anda Masih ingat Ya Coba Tolong Bersama Bersama Saya Kita Ingat Lagi Disitu Ada Susunan Flapper Ada Flapper Ada Nose Coba Kita Isi dulu Mana Mana Yang disebut Input Mana Sebut Output Mana Yang disebut Ini A Itu Itu adalah Input Ya Input Yang Menghasilkan Jarak H Jadi Input Ini Diberikan Oleh Gaya Mekanik Dari Kondisi Yang kita Kendalikan Dari Harga Yang kita Kendalikan Dari Nilai Yang kita Kendalikan Miset Value Miset Value Mendorong Flapper Sehingga Menghasilkan Jarak A Kemudian B B Adalah Udara Supply Jadi Udara Dari Kompresor Yang nanti Akan kita Jelaskan Very Serious Udara Supply Kira Lebih 6 Bar Atau 4 Bar Yang nanti Dicekik Oleh Restrictor Jadi Gunanya Restrictor Ini adalah Mencekik Mentrotel Udara Yang Bertekanan Tinggi Menjadi Udara Yang Bertekanan Rendah Yaitu Sekitar 1,4 Bar Pada Flapper Tertutup rapat Seperti yang Tadi kita Jelaskan Kita Bahas Bersama Tadi Kemudian Ini adalah Flappernya Selanjutnya Flapper Ini Akan Mempengaruhi Jarak Nose Dan Flappernya Yang Akan Mempengaruhi Tekanan Nose Yang Bisa Diukur Oleh Manometer Semuanya Ini Tekanan Nose Ini Yang Akan Kita Pakai Sebagai Output Output Ini Nanti Digirim Harga Ini Adalah Harga Konversi Dari Input Yang Tadi Berupa Mekanik Menjadi Pneumatik Pneumatik Ya Tapi Akan Ceritanya Akan Lain Nanti Karena Tidak Serta Merta Output Ini Langsung Dipakai Oleh Receiver Apakah Dia Controller Apakah Dia Alarm Apakah Dia Fals Positioner Ya Tapi Dia Nanti Akan Melalui Sebuah Komponen Yang Disebut Amplifier Bagaimana Nanti Kita Lihat Di Pertemuan Berikutnya Tolong Ini Difahami Karena Ini Dasar Daripada Sistem Kontrol Jenis Pneumatik Ya Sistem Kontrol Jenis Pneumatik Kita Baru Mulai Dari Transmitter Ya Nanti Akan Berkembang Sondak Kemari Transmitter Diikuti Atau Di Dalam Satu Transmitter Ini Nanti Ada Yang Disebut Amplifier Apa Fungsi Dan Apa Bagaimana Kerjanya Akan Kita Ini Pertemuan Berikutnya Oke Selamat Jumpa Dengan Keadaan Yang Lebih Sehat Lebih Sukses Dan Salam Dari Lilin Tua Tua Terima kasih telah menonton!